Saudara Riki? Tidak ada yang mulia, di bawah tadi. Oh, tetap di bawah? Tetap di bawah. Kemudian? Baru duduklah saya yang mulia. Duduk deh, siap bapak? Saya duduk, baru bapak duduk di sofa yang panjang itu yang mulia, tapi di pojok sebelah kanan. Saya ingat saudara, almarhum masih di bawah ya? Masih di bawah tadi, ngobrol di bawah. Baru dia, bapak Efes ini bilang ke saya, Kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya bilang, siap, saya tidak tahu bapak. Nah itu nggak lama kemudian, Ibu Pece datang, duduk juga di samping PFS, di sofa panjang itu. Baru, siap, saya tidak tahu bapak. Baru dia diam, baru bias nangis ya mulia. Baru dia bilang, Joshua sudah melecekan ibu di Magelang. Dengar itu saya kaget ya mulia. Kaget, takut juga ya mulia, karena posisinya kami yang ajudan yang ada di Magelang kan pada saat itu. Baru Joshua sudah melecekan ibu di Magelang. Saya diam, saya, maksudnya, dalam hati saya, ini betulkah? Tidakkah? Baru dia bilang, kurang ngajar anak itu, memang kurang ngajar anak itu. Dia sudah nggak menghargai saya dia itu. Dia udah menghina harkat dan martabat saya. Itu dia bicara sambil emosi, sambil nangis, mukanya merah. Baru dia bilang, jadi abis setiap pembicaraan itu, ya mulia, dia abis berbicara, dia ada diam, sesi diamnya untuk nangis, begitu ya mulia. Jadi, baru dia bilang, dia lihat ke saya, baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Dia bilang begitu ke saya, ya mulia. Baru, saya diam kan, ya mulia. Saya kaget juga, ya mulia. Baru dia dekat begini, nanti kau yang tembak Joshua ya. Karena kalau kamu yang tembak Joshua, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang tembak, tidak ada yang jaga kita, dia bilang begitu. Baru dia masih dengan posisi begini, ya mulia. Saya di sini, ya mulia. Dia masih dengan posisi mereka begini. Saya kan diam, ya mulia. Saya nggak menjawab sama sekali, nggak menjawab, ya mulia. Masih antara takut, masih kayak, ini nyatakah yang dia sampaikan ini. Kaget juga, ya mulia. Jadi saya diam, baru dia bilang begini ke saya. Sudah dia bilang tadi kan, nanti kamu yang tembak Joshua. Karena kalau kamu tembak, kalau dia yang tembak, nggak ada yang jaga kita. Baru dia bilang ke saya begini, ya mulia. Jadi gini, cat. Skenarionya, ya langsung jelaskan skenarionya di situ, ya mulia. Jadi gini, cat. Skenarionya di durian tiga. Di empat enam. Kalau kita nggak bilang durian tiga, ya mulia. Kita bilangnya empat enam. Jadi skenarionya di empat enam, cat. Jadi nanti skenarionya, ibu dilecehkan sama Joshua. Baru ibu teriak, kamu dengar, kamu... Bagaimana, ibu bersama gimana? Ibu dilecehkan Joshua. Baru ibu teriak, kamu dengar, kamu respon. Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu. Kamu tembak balik Joshua, Joshua yang mati. Dia jelaskan begitu, ya mulia. Baru setelah dia menjelaskan itu, saya kaget, ya mulia. Saya ingin, ih, ini saya mau disuruh untuk bunuh orang ini, ya. Saya kaget, saya takut, ya mulia. Itu sudah kacau pikiran saya, ya mulia. Sudah kacau, tertekan saya, ya mulia. Baru dia bilang, Dia bilang, sudah kamu tenang aja. Kamu aman. Karena posisinya, kamu itu bela ibu pertama. Yang kedua, kamu bela diri. Kamu bela diri kamu karena kamu ditembak duluan. Jadi kamu aman, cat. Oh, tenang aja. Nah, disambil dia menceritakan itu, ya mulia. Itu sempat ngobrol sama ibu. Ibu kan di samping kiri. Ibu sempat ngobrol-ngobrol lah. Pembahasannya, Karena ibu suaranya pelan, ya mulia. Saya minta maaf, saya tidak mendengarkan secara detail yang dia disampaikan. Tapi itu ibu, apa, Tentang, membahas tentang CCTV. Pertama CCTV, dua dan tiga, ya mulia. Yang kedua, tentang serung tangan. Sampai bapak ada sempat, Kayak, bisik juga ke ibu. Kayak, udah, tenang, sepakai serung tangan. Tapi saya tidak bisa mendengar secara ini, ya mulia. Tapi, kayak bilang, Ia nanti pakai serung tangan, ya mulia. CCTV apa yang dibahas? Cuma bilang CCTV aja, ya mulia. Dua dan tiga. Baru setelah dia sudah jelaskan itu, Dia jelaskan terus-terus ini. Apa? Dia jelaskan secara ulang-ulang, ya mulia. Tentang skenario yang tadi yang dia jelaskan. Dia jelaskan secara ulang-ulang. Jadi skenario-nya begini. Baru dia coba menenangkan saya, Dia bilang, sudah, kamu tenang aja. Karena kamu posisinya, kamu bela diri. Eh, kamu bela ibu pertama. Yang kedua, kamu bela diri. Kamu aman, cat. Kamu aman. Dia bilang, kamu. Baru setelah itu, Dia nanya ke saya, ya mulia. Saya kan cuma siap, bapak. Ada sempat jawab siap, bapak. Baru dia bilang, SMP kamu mana? Siap izin, bapak. Ada saya nunjukin begini, ya mulia. Siap ada, bapak. Baru dia ambil dari, Bukan dari sebelah sisi kanannya dia lah. Saya tidak lihat dia taruh di sini, Atau di tangan, dia langsung kasih. Kau tambah amunisimu. Ya kasih amunisi ke saya. Saya bilang, siap bapak. Saya ambil, Saya ambil sendiri saya, Buka magasin, Saya nambah amunisi saya. Saya habis, Selesai saya nambah, Saya masukin lagi, Saya simpan. Baru dia, Saya kembalikan lagi amunisinya ke dia. Baru dia bilang begini ke saya, Senjatanya Joshua mana? Karena seingat saya tadi, Senjata Joshua itu disimpan Ricky di mobil, Waktu dimagalang, Saya bilang, siap bapak, ada di mobil Lexus, bapak. Oh, ada di mobil Lexus. Nanti kau turun ke bawah, Kau ambil ke bawah, Naik lagi ke sini. Siap baik bapak. Saya lihat karena sudah tidak ada obrolan lagi, Saya langsung izin bapak, Saya berdiri. Baru saat saya berdiri, Dia langsung bilang, Wih, Cat, Kalau ada yang nanya, Bilang saja mau isolasi. Siap baik bapak. Saya turun lah, Lewat lift. Yang mulia, Saya turun lewat lift, Saya langsung ke mobil. Ke mobil, Di depan mobil itu kan ada tas saya, Yang mulia, Tas lempang jenis Tumi, Merek Tumi. Saya taruh senjata HS itu di dalam tas saya, Saya tutup, Karena posisinya belum makan, Yang mulia. Saya memang dari awal itu, Rencananya, Sudah lapar sekali, Pengen makan, Yang mulia. Saya ingat, Oh, Siapa tahu sudah ada makanan di depan. Jadi saya sempat keluar dulu, Saya sempat keluar, Saya lihat, Sudah ada makanan. Saya bilang ke abang-abang yang disiniur saya disitu, Bang, izin bang, Saya ambil kotak satu makannya. Oh iya, Saya ambil lagi. Saya masuk lagi ke dalam, Masuk lagi ke dalam, Jalan-jalan ke dalam, Oh, Lewat tangga aja. Saya lewat tangga, Lewat tangga dapur, Saya letakkan dulu, Makanan saya, Baru saya naik tangga. Sampai, Lewat tangga dapur itu, Ada pintu kan, Yang mulia, Pintu di lantai tiga. Nah, Pintu itu, Cuma bisa dibuka lewat dalam, Pake kode yang mulia. Jadi saya ketuk, Izin bapak, Izin bapak, Agak lama dia buka pintu, Mana? Saya buka tas, Saya kasih tas, Itu apa? Senjata saya, Senjata HS itu ke, Bapak, Izin bapak. Sudah, Kamu turun aja. Saya tutup, Saya turun lagi. Padahal itu pikiran saya, Saya mau makan, Yang mulia. Tapi sudah tidak fokus lagi, Saya sudah, Pokoknya sudah kacau, Pikiran saya, Yang mulia, Saya sudah rencana mau makan, Tidak jadi makan.